ya halo geng apa kabar kalian semua semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja hari ini gua akan membahas salah satu mod GTA mod paling teraman anti ban anti reset-reset akun dari Rockstar jadi selama ini gua dengar-dengar kabar banyak akun-akun GTA online yang udah lama-lama di-reset sama Rockstar banyak alasannya karena menggunakan mod bahkan temen gua ada yang di-reset akunnya cuman gara-gara ngelakuin his apartment gua juga sebenarnya nggak nggak gitu ngerti eh bagaimana mekaniknya his apartment itu tapi kata temen gua dia nggak menggunakan mod tapi dia di-reset oke kalau kalian di-reset atau di-ban oleh Rockstar setelah 30 hari kalian bisa menggunakan kembali akun kalian tapi permasalahannya adalah akun kalian di-reset kembali menjadi kayak semula gitu semuanya serba nol aset-aset kalian di GTA uang kalian semua dihapus oleh Rockstar tapi jangan bersedih gua ada caranya bagaimana kalian bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak dalam waktu kurang dari dua jam oke ini akun gua kemarin juga sempat di-reset guys karena nggak ganggu aja deh jadi kemarin akun gua sempat di-reset juga oleh Rockstar tapi sekarang gua udah apa namanya gua grinding kembali menggunakan mod ini dalam waktu dua jam kalian bisa lihat sendiri sebentar ya kalian bisa lihat sendiri uang gua udah ada hampir 100 juta dan aset-asetnya udah kembali seperti apartemen terus office di Mesh Bank Tower dan semua bisnis-bisnis berikut semua upgrade-upgrade-nya udah gua kita lengkapin semua itu kurang dari dua jam jadi tanpa banyak omong lagi langsung kita mulai jadi modnya ini kalian mungkin sudah tahu yaitu kidion 0.8.8 ya jadi kita lihat sebentar nah ini dia modnya kidion versi 0.8.8 ya mod ini sangat aman sekali tidak seperti mod-mod pada umumnya kalian bisa menggunakan ini tanpa perlu mematikan antivirus dan kalian dapat menyimpan mod ini di komputer kalian selama yang kalian mau karena mod ini tidak ada injektornya alias tidak ada terdeteksi virus oleh antivirus ya sekalipun gua gua scan kalian lihat sini gua scan lihat nggak ada virus ya jadi terserah kalian kalian bisa menggunakannya tanpa mematikan antivirus atau kalian mematikan antivirusnya juga terserah kalian oke sekarang cara menggunakannya sangat mudah ini tadi gua sudah di online ya kan sudah di online langsung kita masuk ke modnya untuk cara installnya sama seperti mod-mod pada umumnya kalian tinggal download kalian tinggal apa namanya ekstrak filenya lalu kalian tinggal setelah kalian ekstrak kalian akan mendapatkan folder seperti ini kalian masuk ke dalam foldernya nah yang modis menu ini yang modis menu ini kalian right klik atau klik kanan lalu pilih run as administrator lalu yes dan mod secara otomatis sudah bisa digunakan kalau kalian lihat sendiri nah kalian pasti bingung misalkan kalau kalian dalam keadaan fullscreen seperti ini ya kan kalau dalam keadaan fullscreen seperti ini mod tidak bakal dapat digunakan kalian mencet F4 ke mod akan bisa digunakan jadi caranya adalah kalian tekan ALT lalu ENTER ALT tekan ALT lalu ENTER nah tampilan akan seperti ini apa namanya window wait apa window wait mode ya ya pokoknya seperti ini lah kalian lihat nah baru kalian dapat menggunakannya kalian bisa setting dulu kalau misalkan kalian baru awal kita keluar dulu deh sekarang kita keluar dulu ke depan ini cara menggunakan modnya sangat mudah kalian kalian kalau misalkan menggunakan mechanical mod kalian hanya menggunakan 6 pad aja jadi 2 untuk turun 8 untuk naik dan 4 dan 6 kiri dan kanan gitu jadi 8 naik 2 turun 4 kiri 6 kanan dan 5 enter jadi kalian tinggal pilih aja seperti ini sebelum kalian bikin menjadi full screen kembali kalian setting dulu yang kalian mau setting seperti misalkan player kalian bikin god mod dulu terus cara kalian kalian mau bikin apa kayak never wanted oke nah oke setelah ini kalian bisa kembali ke full screen dan mod akan tetap bekerja jadi kalian god mod nya udah gue setting ya nah lihat gak mati kan oke oke jadi kalau awal awal kalau kalian baru ter apa ke reset gitu kan kalian masih gak punya uang nol uangnya nol kan kalian masuk ke kasino dulu masuk ke kasino nah kita udah ada di dalam kasino kita masuk ke kasino gunanya untuk apa kita akan mencari modal guys kita mencari modal untuk at least bisa membeli bunker jadi untuk mendapatkan uang dengan cara gue ini at least kalian harus memiliki bunker terlebih dahulu jadi untuk mobil bunker kita harus cari modal sekarang seperti ini kalian balikin ke window wait mode oke seperti ini kalian masuk ke turnable eh sorry bukan turnable online service online service kasino service lalu kalian klik ini pencet 5 disini ya guys eh 5 sebagai enter rig slot machine n5 lalu increase daily limit kalian cek list nah ini kalau untuk mod yang apa namanya untuk key beyond sini kalian lihat itu di samping apa namanya ada tanda segitiga dan ada seru di dalamnya itu ini bisa digunakan tetapi hanya terbatas jadi kalian tidak bisa menggunakannya terus menerus karena berbahaya untuk akun kalian jadi carinya seperti apa kalian cari mesin kasino yang bisa memberikan jackpot terbesar yaitu mesin ini guys mesin diamond diamond ini nah ini diamond miner ya kan kalian main diamond miner nya oke kalian setting ke bed maksimum 2500 lalu kalian spin dan kalian lihat otomatis kalian akan mendapatkan jackpot 2,5 juta kalian lihat kita mendapatkan 2,5 juta oke sekarang kita lagi sekali lagi kita dapat lagi 2,5 juta sudah dua kali seperti ini guys kalian stop kalian stop setelah kalian mendapatkan 5 juta 5 juta kalian langsung pergi ke hasil untuk apa namanya meng-cashoutkan yang kalian tadi dapat 5 juta itu kalian tidak bisa simpan terlalu banyak kalau kalian memang mau simpan banyak maksimum itu 10 juta jadi kalian gak bisa lebih dari 10 juta jadi kalau misalkan 4 kali kalian mendapatkan jackpot kalian harus cashoutkan uang kalian atau chip kalian maksud gue jadi kita cashoutkan tapi kita sisain sedikit kita akan main mesin lagi oke cukup kita cashoutkan oke kalian bisa menggunakan apa namanya untuk mendapatkan jackpot ini kalian bisa menggunakan sampai 4 4 kali kalau menurutku sih 4 kali sudah cukup jadi selama kalian bisa sudah bisa membeli bunker kalian sudah cukup guys jadi kalian gak perlu berkali-kali soalnya kenapa ini bahaya untuk akun kalian juga gue tidak bilang kalau kalian menggunakan ini dalam waktu 1 kali kalian langsung di ban enggak tapi ini risky atau sangat beresiko jadi setelah kalian mendapatkan uang 10 juta kalian langsung beli bunker terlebih dahulu terserah kalian mau beli bunker di daerah manapun itu bebas setelah kalian oh iya setelah kalian sudah selesai menggunakannya kalian uncheck lagi kalian mencet 5 ini ini uncheck 5 untuk menghilangkan modnya ini uncheck 5 jadi ini yang checklist ini kan hilang sampai ini gak ada checklistnya sekarang kita balik ke fullscreen oke sekarang kita menuju ke bunker untuk teleport shortcutnya kalian bisa mencet F6 jadi kalian tandain dulu di map lalu kalian mencet F6 itu shortcut untuk teleport nah setelah kita sampai di bunker disini ada tempat dimana kita akan mendapatkan uang dengan cara yang paling aman dan paling cepat jadi gue udah coba apa namanya gue udah coba cari tau atau gue cek dan gue udah coba berkali-kali tentunya cara gue ini sangat aman jadi uang yang kalian dapatkan dari cara ini akan terbaca oleh Rockstar Social Club jadi kalau kalian buka Social Club kalian kalian disitu ada data player kalian maksud gue data karakter kalian misalkan karakter kalian karakter A namanya dan disitu kalian bisa lihat uang yang kalian punya di karakter tersebut ada berapa gue udah coba di mode-mode yang lain yang mode-mode yang recovery yang sekali klik ada yang memang yang sekali klik dapat 10 juta contohnya kayak clipbox ya kan di clipbox itu di recovery nya sekali klik kalian bisa dapatkan 10 juta instan tapi kalau kalian cek di Social Club akun kalian itu tidak terbaca oleh Rockstar jadi di akun kalian atau di karakter kalian tersebut uangnya tetap seperti semula misalkan sebelum kalian menggunakan recovery yang apa namanya untuk menambahkan uang 10 juta misalkan uang kalian ada 1 juta yang kalian menggunakan recovery itu uang kalian menjadi 11 juta tapi kalau kalian lihat di Social Club kalian uangnya tetap terbaca adalah 1 juta sedangkan untuk cara seperti ini kalian tetap terbaca jadi uangnya sekarang kayak kalian lihat di akun gue ini uangnya 100 juta sekian dan di Social Club juga uangnya seperti ini 100 juta sekian juga sama oke jadi di cara ini kalian bikin kembali seperti ini tidak bisa menggunakan full screen tentunya oke disini kalian masuk ke online service bunker setting nah disini di bunker setting ini kalian lihat ya di value nya di value bunker gue ini ada 70 ribu oke sekarang kita coba kita jadi di oke si o dulu bentar pertama-tama gue bakal resupply terlebih dahulu ya kan jadi diusahakan suplice level kalian kalau misalkan baru kurang sedikit kalian langsung resupply jadi jadi bisa lebih efesien kalian lihat nih ya gue akan beli suplice nya 60 ribu nah disini kalian bisa sell stock kalian bisa sell dimana aja mau di Blankanti atau dealer santos bisa bebas kalian sell 105 ribu ya guys ya kalian lihat nah disini di set bunker delivery nya kalian bisa set ke jumlah yang kalian mau bentar nah ini di set bunker delivery tapi disini maksimumnya 2,4 juta kalian tidak bisa lebih dari 2,4 juta nah misalkan di sesi kalian banyak orang seperti ini ya kan kalian juga mesti perhitungkan soalnya kan setiap kali penjualan kan kalian akan mendapatkan uang ekstra dari apa namanya player-player yang ada di sesi kalian kayak contoh sekarang sesi gua banyak gua akan set di 2,1 terlebih dahulu soalnya kalo kalian set langsung ke 2,4 jumlah uang yang bisa kalian dapet tuh bisa lebih dari 2,6 dan itu gak bakalan bisa masuk jadi gagal jadi sekalian set di bunker 2,1 dulu langsung kalian pencet 5 pencet 5 nah kalian bisa lihat udah masuk 2,6 ya kan kalo lebih dari 2 diusahakan 2,4 sampai 2,5 gak bisa lebih dari itu ya kan jadi kita set nah ini kan ada 2,6 nanti di penjualan berikutnya kita akan kurangin kembali oke setelah kita jual jual sukses kalian trigger production kalian trigger production kita pikir kalian pencet 5 oke sekarang kalian masuk ke bunker kalian ini yang kalian lihat sendiri stoknya udah udah terjual tapi karena kita trigger productionnya jadi apa namanya stoknya ada maksud gue gimana ya kalau jadi trigger production itu kayak bikin production kalian tuh bisa nambah terus kayak gini nih lihat kalian lihat ya tuh jadi 14.000 tapi kalian hanya perlu mencet ini sekali aja untuk trigger productionnya selama ada minimum yang penting ada jumlah minimum jadi kita bisa ngejual produk kita sekarang kita jual kembali 21.000 ya guys ya jumlahnya 21.000 kalian lihat kalian bisa set lagi nih misalkan kalian masuk nah gini kalian set kembali ke ini ini gue akan set ke 2.000.000 gue akan set ke 2.000.000 sekarang langsung gue jual ah kalian lihat saya jual 2.5 guys kalian masuk lagi kalian trigger production kembali yang menjadi jumlah minimum jadi value untuk stock kalian menjadi jumlah minimum 7.000.000 dan ini uang terus bertambah ya guys jadi kalian terus ulangin terus cara ini kalau misalkan supply nya belum datang seperti ini supply kalian tinggal dikit kalian bisa checklist yang remove bunker supply delay ini kalian checklist dan otomatis supply akan langsung instant langsung instant nah setelah ini kalian uncheck kembali kalian uncheck lalu kalau gue bisa gue lakukan seperti ini guys ya jadi selama kalian lagi begini nih kalian terus spam ininya nih trigger research jadi kalian spam trigger research nah jadi research nya bertambah guys kalian lihat research nya bertambah jumlah research nya nah kalau misalkan supply sudah berkurang dikit seperti ini ya kan supply kalian sudah berkurang dikit seperti ini kalian beli supply jadi kan jumlahnya masih kecil nih jadi lebih hemat juga kalian kalian beli supply sorry kalian di supply nah hanya 15 ribu oke kalian 15 ribu setelah kalian sudah beli supply nya kalian spam lagi yang trigger research nya ini kalian pencet 5 terus di trigger research nya kalian pencet 5 terus ya kalian pencet 5 terus sembari kalian sell stock juga jadi kalian sell stock kalian trigger research kalian trigger research terus terusan jadi nanti supply nya eh maksud gua iya supply nya itu akan berkurang kan kalian lihat nanti ya setelah ini gua akan set kembali bentar gua akan set kembali jadi dalam waktu kurang dari 2 menit kalian bisa dapetin 2,5 juta plus kalian bisa meningkatkan terus eh hasil research di bunker kalian seperti ini ah 2,5 terus lalu gua trigger production sekali nah lalu gua spam terus yang trigger research nya jadi trigger research nya gua pencet 5 terus disini kalian bisa dengar suaranya ini keyboard gua gua pencet 5 terus terus dan otomatis research bertambah dan supply berkurang kalian lihat seperti eh kalian lihat di eh meteran di bawah itu kalian trigger terus jadi sepanjang kalian jalannya kalian kalian trigger research nya terus ini memanfaatkan pending dari yang tadi pending apa namanya resupply nya kan tadi kita resupply itu yang 15 ribu kan pending nih kalian trigger terus guys sampai ini nanti supply nya habis nah kita sembari jual sembari trigger terus trigger terus kalian gak usah ini pencet 5 terus lalu kita nah terus kalian pencet 5 kalian dengar sendiri gua terus pencet 5 ini lalu kita sell stock kembali 10.500 kita sell oke kita sell lalu kita set lagi jadi ini ini sangat sangat gampang gampang sekali guys ya saya hanya perlu melakukan ini tidak tidak susah susah oke kalian sell oke 2.4 kalian masuk kembali kalian masuk kembali kalian masuk kembali trigger production sekali dan trigger research kalian spam terus yang trigger research nya kalian lihat ya gua terscet angka 5 di numpad gua jadi kalian trigger research terus ini gua terus trigger ya jadi cara ini disamping kalian untung dalam penjualan stock kalian kalian juga untung karena research kalian terus bertambah kalian terus spam terus kalian spam terus research kalian nah setelah misalkan supply kalian tinggal sedikit nih diusahakan kalian spam terus yang research nya kalian spam terus sampai misalkan supply kalian tinggal sedikit kalian langsung lalu kalian langsung tekan yang ini kalian checklist yang remove bunker supply delay kembali dan secara otomatis dengan jumlah uang kalian yang kalian keluarkan 15.000 untuk di supply kalian bisa mendapatkan full pasti kalian mengerti maksud gua apa disini kalian sangat untung sangat diuntung dengan cara seperti ini dan kalian terus lakukan itu kalian terus lakukan itu sampai jumlah uang yang kalian inginkan tercapai ya kan kalau gua mungkin dalam waktu 20 sampai 30 menit gua bisa mendapatkan lebih dari 50 juta mungkin bisa dapat 100 juta dalam waktu 30 menit dan ini sangat-sangat mudah kalian bisa coba sendiri kalian terus ulangin ulangin dan ulangin cara seperti itu jadi awalnya kalian tinggal masuk ke online service bunker setting lalu kalian trigger production kalau emang stok kalian kosong kalian trigger production kalian sell ke Los Santos setelah kalian sell kalian kalau misalkan ini masih apa ini kan masih samar nih masih samar-samar nih ya kan yang set bunker delivery masih samar-samar kalian bisa balik kalian bisa back dan kecet 0 lalu kalian masuk lagi ke bunker setting 5 dan kalian bisa set jumlah bunker delivery nya kalian bisa set di jumlah yang kalian mau seperti itu setelah kalian jual kalian trigger production sekali ya kan lalu kalian trigger research kalian spam terus trigger research nya kalian spam terus nah seperti itu kalian ulangin lagi ulangin lagi dan ulangin lagi sampai uang yang kalian mau tercapai seperti itu jadi kalau misalkan kalian di ban akun kalian di reset kalian gak perlu sedih kalian gak perlu khawatir gunain cara gua gua jamin kalian akan mendapatkan uang dengan cara cepat dan aman gua jamin cara ini aman dan kideon mode menu yang 0,8,8 ini ini sudah teruji ini recommended banget jadi mode ini sangat recommended gua rekomendasikan untuk kalian gunakan karena kideon ini aman anti ban gitu oke jadi sampai disini aja video gua video gua ini untuk video selanjutnya gua akan kasih tau kalian cara untuk menaikkan level jadi cara untuk menaikkan level menggunakan kideon mode ini dengan cara aman juga tentunya dan cepat jadi kalian bisa menaikkan level dengan cara cepat jadi jangan lupa untuk kasih like sebanyak-banyak untuk video ini untuk gua nanti akan lebih rajin lagi dalam mengupload video-video selanjutnya dan kalian share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa komen bila kalian berhasil mendapatkan warna dengan cara cepat dengan cara gua ini oke sampai disini dan see you bye bye gua akan lanjut main lagi terima kasih